Peace out, A-Town D Sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U19, PSSI menggelar turnamen mini di Laga Perdana Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Thailand Mengutip bola.com, 23 September 2018 Pertandingan di helat di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Minggu malam ini Hanya saja, tak seperti biasanya, skuad Garuda Nusantara tidak akan diperkuat Egi Maulana Fikri Penyerang andalan tersebut tengah sibuk di Leciagrans Ia diperkirakan baru dilepas klub Polandia itu usai turnamen ini atau saat uji coba kontra Arab Saudi pada 9 Oktober nanti Tapi kita tak perlu khawatir, karena lini serang tim merah putih bisa diisi pemain lain antara lain FB Eka Putra, Sadil Ramdhani, hingga M. Rafli Mursalim Di samping itu sebetulnya Coach Indras Chafri telah memanggil seorang striker baru yakni Givari Faizaditya Bomber milik perselalamongan ini merupakan top skor Liga 1 U19 2017 Ia meraih penghargaan prestisius itu setelah berhasil membukukan selusin gol Dilansir detik.com, 9 November 2017, 4 gol diantaranya dicatak Faiz dari kotak penalti Mungkin ia belum akan diturunkan sebagai starter, karena masih ada pilihan utama seperti Sadil, Rafli, atau Febi Namun yang jelas kehadiran Faizad menambah stok pemain berkualitas tim Garuda Muda ini Semoga tim Nas U19 berjaya Brawl to Indonesia